Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mbak Rika? Alhamdulillah, ini suaranya terdengar jelas? Jelas, jelas, suaranya jelaskan ya? Jelas, jelas Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ragi sibuk nih ya, ada kelas dan membawa kelas lagi sekarang Ikut kelas belajar aja, biasa Ibu-ibu belajar ngasuh anak Betul-betul Biar be a better mom lah ya Masya Allah, amin Ya gitu lah ya, belajar sepanjang hayat Anaknya udah gitu juga tetep aja belajar Iya, betul-betul Belajar dan terus membagikannya lagi Jadi biar lebih mengena gitu ya Nah, gitu Hai juga Mbak Melsa Karena Tema kita sekarang adalah Gentle Bird Dan narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah kita Mungkin sebaiknya kita dengerin dulu ya Insight dari Mbak Rika ini apa aja ya Karena sebenarnya saya sudah mengantongi juga beberapa pertanyaan dari Beberapa pendengar Bukan pendengar ya Yang sudah beberapa menitipkan Pemirsa Betul Beberapa menitipkan pertanyaan Cuma kita dengerin dulu deh Karena Yang akhir-akhir-akhir ini sering terdengar itu Karena beberapa artis mengaplikasikan Gentle Bird gitu kan Tapi kita belum pernah Belum pernah tahu duduk Duduk masalahnya Ini apa sih Gentle Bird Dan Mengapa Mengapa Sebaiknya Kita mulai kembali ke Karena sebenarnya yang saya denger di Gentle Bird Sebenarnya ya Fitrahnya manusia Terus Sudah mulai dengan perkembangan zaman Sudah ada ini itu dan ini itu dan ini itu Gitu ya Terus Nah, tapi saya kan juga juga Gak jelas nih Karena saya juga orang awam Nah, kita denger aja langsung deh Sudah kejawab tuh Saya punya usul Saya punya usul Ini kan pertanyaannya Mengapa Gentle Bird kan Nah Coba Kan pertanyaan-pertanyaan Yang Mbak Dika kumpulkan Mungkin karena sudah tahu ya Kita mau hari ini ngomongin ini Itu bukan Iya Karena Mbak Dika Mbak Dika Mungkin lihat story saya Atau saya ada pasang Di sosmed gitu kan Atau saya sebar-sebar di grup WA Gitu Jadi Beberapa ada yang Menitipkan Gini, gini Jadi Jadi gimana kalau Dimulai dulu dari Pertanyaan Nah, nanti sebelum Selesai Aku pengen Pengen tahu aja Apakah pertanyaan itu Sudah terjawab Dengan Dengan Dari Jawaban-jawaban pertanyaan itu Jadi kan Jawabannya Lagi meresap gitu Bukan sekedar hafalan Oh definisinya Ini, ini, ini Gimana, gimana Boleh-boleh Kita bottom up lah ya Oke Nah ini yang pertanyaan pertama ya Kalau trauma Karena melahirkan normal Yang pertama Jadi masih terbayangkan Ngejennya Sakitnya Diguntingnya Gimana bisa menerima Proses melahirkan itu Sebagai proses yang Bisa dinikmati Punya anaknya mau Tapi proses melahirkannya Itu yang masih terbayang Menakutkan Jadi penanyaan ini Sudah punya anak satu Dan Agak takut Untuk Yang kedua Itu kok Kayak mendengar diri sendiri ya Jadi Itu yang terjadi Sama saya Gitu Sebenernya Anak saya dua Yang pertama sih Udah 11 tahun ya Udah gede Yang kedua 8 tahun Dan yang saya alami dulu Tuh persis Kayak gitu Gitu Ngalamin trauma Proses persalinan Mulai dari Rasa nyerinya Kok kayak gini Terus Mengalami intervensi Seperti kayak Pengguntingan Kemudian Apalagi ya Aneka macam Intervensi yang Saya gak pernah duga Dan rasanya tuh Gak nyaman banget Sangat gak nyaman Ya namanya trauma ya Ya traumatis gitu Yang saya rasain Waktu itu Ya Allah Kok kayak gini rasanya Aku gak mau Rasanya kayak gini Gitu Jadi ketika kontraksi itu Datang tuh Kayaknya semuanya Ini Mau datang nih kontraksi Maksudnya tuh karena Kayak Kayak kita Ngadepin musuh Yang mau mukul Tiba-tiba kita langsung Ini nih Mau datang lagi nih Langsung kita pasang kuda-kuda Untuk Supaya kita terlindung gitu Jadi betul-betul Tegang Dan Selepas lahiran pun Ketika bayi diletakkan Ketika bayi diletakkan Di atas dada Itu tuh saya masih Kayak Oh Bayi udah keluar ya Gitu Ya Alhamdulillah Tapi kayak Gitu gitu Kayaknya ada Sesuatu yang hilang sih Gitu Karena Ya gak bisa dijelaskan Kayak ada sesuatu yang Missing gitu Dan setelah itu Ya bener-bener Karena Ya namanya trauma ya Kayak Apa punya anak Satu aja ya Gitu Karena Kayaknya mikiran Menghadapi ini lagi Gak deh Kayaknya gitu Gak makasih Gitu Rasanya tuh kayak gitu Gitu Terus Ya Ngalamin baby blues juga Gitu kan Ya akhirnya Tahun berganti Tahun berlalu Sama kayak Yang tadi nanya Keinginan punya anak Lebih dari satu Tentu besar dong ya Bahkan pengen Punya anak banyak Jadi Apa ya Karena udah agak berjarak Akhirnya ya sudah Bismillah Memberanikan diri Itu pun karena memang Rasa Keinginan untuk Punya keturunan lagi Itu Lebih besar mungkin ya Gitu Jadi ya udah Hamil lagi Cuma kan Rasa trauma itu Masih ada Tepat gak mau ngalamin lagi Dong ya Gimana ya Apakah ada opsi lain Dan alhamdulillah Waktu Hamil yang kedua itu Tahun 2012 Itu baru muncul tuh Istilah Gentle birth itu Di Indonesia Satu pas baru muncul Baru mulai terdengar Dulu itu dipopularkan Sama Mas Reza Gunawan Jadi saya awalnya tuh Baca Kisah kehamilannya Kisah persalinannya Dan yang membawa Istilah itu tuh Seingat saya tuh Beliau gitu Kemudian ada komunitas Gentle birth Untuk semua Yang disitu ya ada Denkot Denkotnya Gentle birth lah ya Yang memang membawa Mengkampanyekan itu Kesini Dan akhirnya Di komunitas itu Juga banyak ketemu Sesama ibu hamil Dan disitu Saya mendapat Insight Dan informasi Dari orang-orang Yang mengkampanyekan ini Bahwa Ada informasi-informasi Baru yang Sifatnya Sifatnya tuh Hal yang berbeda Dari yang saya dapetin Waktu kehamilan pertama Yang pertama tuh Saya tuh baca Baby center Baca Oh kalau Minggu ke sekian Harusnya Besarnya sekian Terus mesti ngapain aja Gitu-gitu lah Sifatnya fisik Tapi yang disini Saya dapetkan hal yang berbeda Saya kumpul dengan Sesama ibu hamil Sharing Kemudian sempat nonton Bareng juga Di tempatnya Mas Reza Gunawan Belajar hypnobirthing Sama Bulani Kuswandi Belajar TAT Sama Mas Reza Gunawan juga Itu tuh salah satu Metode self-healing lah ya Gitu Kemudian dari proses itu Yang saya gak bisa rumuskan Sebetulnya mana yang Efektif Karena saya anggap itu proses Karena Dan gak instant ya Jadi karena saya hari ini Belajar apa Besok apa 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 Sehingga pada titik tertentu Yang tadinya Saya tuh ngeliat film Orang lahiran tuh yang Kayak ketekek Ketekek tuh lahirnya Kan kalau Nonton video lahiran tuh Betul-betul kelihatan kan Yang ada yang lahiran Di sungai lah Yang di danau Apa segala macem Begitu Begitu terlihat Itu yang Yang mau cekek Nah waktu itu Saya ingat Waktu nonton bareng tuh Di tempatnya Mas Reza Nanti Kalau kita mau nonton ini Ketika ada Hal-hal yang Menimbulkan rasa Seperti itu Tetap bernafas Karena ketika kita Menjumpai hal yang Memicu trauma kita Salah satu cara Untuk merilisnya Adalah dengan Bernafas Jadi salah tuh Kalau ketika Lihat video lahiran Malah Ngeri banget ya Allah Ngeri banget Terus sampai kita Tercekat gitu Jangan Jadi dialirkan aja Itu pertama Nah Ya tapi Akhirnya Proses itu terjadi Kemudian pada saat Persalin Dan saya akhirnya Menyadari bahwa Saya tuh kayak Kecelek gitu Kecelek tuh kenapa Ternyata yang Saya alami Waktu persalinan Pertama itu Gak harus kayak gitu loh Ini bukan menyesali ya Ini mengambil hikmah Ternyata Saya tuh punya pilihan loh Misalnya Ternyata Lahiran itu Gak harus tiduran Aku bisa loh Nego gitu Aku punya kesempatan nego loh Kok gak nego Ya karena gak tau Aku tuh punya kesempatan loh Untuk menolak Waktu itu ada prosedur Yang annoying banget sih Waktu itu ya Apa dikasih Apa namanya Obat Untuk Pencahar Biar bersih Maksudnya kan Biar bersih Maksudnya supaya Lahirannya bersih Gitu loh Itu kan Sekarang baru mikir Itu tuh gak wajib Gitu Coba waktu itu Aku bisa Menegosiasikan Kan gak harus Maksudnya Kalau lahiran keluar Ya keluar aja Sama BAB nya Keluar aja Oh ketika saya Menemani sebagai Dula Beberapa mengalami itu kok Dan itu hal yang biasa Bidan juga Sudah ya sudah Emang Apa namanya juga Lahiran Jadi ada beberapa Ya ampun Ternyata aku tuh punya Banyak pilihan yang Waktu yang pertama tuh Aku gak lakukan Gitu Jadi yaudah Karena punya banyak referensi Belajar lagi Akhirnya Dari dokter Jalan-jalan kesana Kemari Wancara lah ya Lihat rumah sakitnya Lihat ruang bersalinnya Akhirnya waktu itu sama Bidan gitu Setelah Jalan-jalan kemana-mana Intinya Saya membuat proses persalinan itu Sebagai It's my own birth Karena aku yang mengusahakan Aku project manajernya Merencanakan Walaupun hal-hal Tidak terjadi 100% Sesuai dengan rencana Tapi Perasaan Ownership Terhadap Kehamilan Dan persalinan Itu tuh sangat Memberdayakan Mental Pikiran Dan itu sangat Ngaruh ke Perasaan Pada saat hari Persalinan Ini panjang banget ya Baru jawab satu pertanyaan aja ya Bisa gak apa-apa Pada saat hari Pada saat hari Sebetulnya Durasi Kontraksinya persis Jadi kontraksinya tuh Dari malam Pelahirannya Pagi Kemudian Kalau ditanya Rasanya nyeri-nyeri mana Dipikir-pikir Sama aja Dipikir-pikir sama aja Ya sakitnya Gitu-gitu aja Cuma Yang saya rasakan Waktu bayi itu lahir Itu tuh Dan titik sebelum Bayi itu lahir Itu tuh betul-betul Ngalamin Kesadaran yang Agak susah dijelaskan ya Kesadaran Aku mau melahirkan Ini rasanya sakit Ini rasanya Tidak Tertahankan Dan ada titik dimana Aku betul-betul nyerah Nyerah tuh yang Kalau yang pertama tuh kan Dilawan ya Betul-betul ngelawan Aku gak mau Ngalamin ini Tapi yang kedua tuh Ya Allah sakitnya Ternyata kayak gini Ya Allah aku ternyata Sudah memberdayakan diri Masih begini Ternyata aku Begitu lemah Ya Allah Aku serahkan padamu Ya Allah Artinya Emang aku gak kuasa Apa-apa Engkau yang Kuasa untuk Menolong hamba Itu tuh Strangely Itu tuh titik yang The most beautiful moment Of my life Walaupun ditanyain Sakit Mas sakit Banget Gitu Sehingga pada saat Bayi itu lahir Ada di dada Itu tuh Rasa endorfinnya Membuncah tuh Rasanya kayak Biur Kayak tiba-tiba digulir air Yang sejuk Yang kita lagi kepanasan Tiba-tiba digulir air Yang sejuk Itu rasanya Sangat-sangat Membahagiakan Dan ketika bayi itu Ada di dada Saya tuh berpikir bahwa Aku ngalamin kayak gini lagi Besok gak apa-apa Ya Allah Gitu It's that It was that Beautiful Gitu loh Jadi Padahal Rasanya sebetulnya sama Gitu Kalau juta-juta range Tingkat nyarinya Sama Gitu Tapi yang terjadi di hati Di pikirannya tuh beda Dan alhamdulillahnya sih ya Kayak level baby blues Ya sedikit lah Karena namanya Ibu baru capek Gitu ya Tapi gak kayak Yang pertama juga Dan Itu adalah proses yang Transformatif Tidak cuma buat saya Tapi juga buat suami Suami menyaksikan Proses persalinan itu juga Maksudnya Sangat terasa lah Proses ketika Sebelum Dan Termasukkan pertama sih ya Yang pertama tetap aja itu Ada transformasi juga gitu Ketika anak lahir pertama Kemudian ketika anak lahir Yang kedua Ada sesuatu yang berbeda Di kehidupan Yang membuat kita Apa ya Lebih Lebih bertumbuh aja gitu Sebagai manusia gitu Lebih dimasalah gitu ya Dan itu Itu modal banget Buat pengasuhan loh gitu Proses persalinan itu cuma sekali Tapi Proses pembelajaran kita Agar persalinannya Sempurna versi kita Itu tuh proses pembelajaran yang Jadi modal banget Buat pengasuhan Dan pengasuhan itu kan Sampai nanti Sampai kita Tua Bahkan Sampai kita Hidupnya selesai Jadi Kalau Mau ngasih saran singkat Apa ya Saran Saran Singkatnya Kalau tergantung nih Waktu Mbak yang nanya ini Waktunya Sempit apa panjang Kalau misalnya masih panjang Tetap lakukan pemberdayaan diri Yang kayak belajar itu Jangan pernah Takut menghadapi informasi Kayak Intervensi medis Komplikasi Bismillah Niatkan untuk belajar Kadang-kadang kita kan Malas kan Ah gak mau Ah mikirin pendarahan Mikirin KPD lah Apa pusing nanti daripada Stres Ah mending gak usah belajar sama sekali Ibarat mau ujian Gak usah belajar Ah daripada pusing Kan takdir sudah milik Allah Nilainya berapa aja gitu Kan gak gitu juga gitu Ya ya Begitu Nah tapi Tapi kalau waktunya singkat Artinya misalnya nih Udah 38 week Dan waktunya sangat singkat banget Ya coba Ini deh Pakai Pakai Tools Karena kan banyak tools Self-healing yang waktu itu Saya ceritain Yang tadi saya ceritain juga Kayak TAT Yang berthing juga boleh gitu Lakukan tools itu dengan rajin Karena kadang-kadang udah dikasih tools Ternyata Ibu tidak cukup Keinginan bahwa sadarnya tidak cukup besar Ketimbang Apa Karena Jadi yang ngelakuinya juga Rada-rada males-malesan Karena Ah ternyata ribet Dia capek gitu Nah Kamu pengen Bebas trauma Enggak gitu Kadang-kadang ibunya suka males Jadi jangan males Gitu aja Kayaknya yang memang kuncinya Dia sebenernya belum hamil Jadi memang Saya mau nyata guru saya Dan coach Jackson lagi Nyimak Ya gimana Oke Hai gurunya Mbak Rika Jadi Memang belum hamil Jadi memang dia traumatisnya Sepertinya memang betul-betul traumatis Jadi Ketika dia mens terlambat Itu dia udah yang Jajan hamil nih gitu Udah-udah yang sampai Jadi memang Untuk memulai hamil lagi Itu belum Gitu Padahal anaknya yang pertama Sudah minta Suaminya juga Oh ini belum hamil Belum Makanya untuk Alhamdulillah Kalau belum hamil Masih punya banyak Lampatan untuk Ya Alhamdulillah Semangat Maksudnya Insya Allah bisa kok Untuk self-feelingnya Bisa dari sekarang Saya bilang gitu kan Terus Mungkin ya sambil belajar Yang itu Sambil paralel aja Masih bisa ya Mbak Rika juga Ketika Ketika sedang hamilnya Kan Sedang hamil anak keduanya Baru dijalanin Untuk pembelajaran Semuanya kan ya Betul Ambil paralel Semuanya gitu Iya semangat Bismillah Pasti bisa Jangan lupa juga Minta pertolongan Allah Karena Itu tadi Yang membuat proses Persalinan saya Begitu Membahagiakan Karena saya berhasil Betul-betul zero Dan menyerahkan semuanya Pada Allah Allah yang paling Menggegam semua rasa Menggegam semua perasaan Itu Dan itu akhirnya Berlanjut ke Pola pengasuhan ya Jadinya Ikut mengalir juga gitu Pola pengasuhnya Iya gak sih Betul-betul Oh ini ada yang nanya juga sebentar Saya Kenapa Mbak kenapa Beberapa Beberapa Kelas intens kehamilan Ada Lebih diutamakan Untuk 20 Untuk 20 Week ke atas Saya duga Sebetulnya Gini Kalau untuk kelas Apa Gini Karena pada trimester 1 Itu tingkat Kegagalan kehamilan itu Cukup tinggi Ada yang Blighted of foam Ada yang Apa namanya Ya bibitnya kurang bagus Jadi tingkat keguguran itu Tinggi Jadi Masalahnya Saya juga sering menemui Misalnya baru 5 weeks 6 weeks Itu udah Ya namanya Hamil pertama ya Pasti excited banget Jadi Pengen buru-buru ke dokter Dicek Padahal 5 weeks Belum bisa lihat apa-apa juga Nanti paling suruh balik lagi Jadi begitu antusias Untuk segera belajar Padahal tingkat keguguran tinggi Saya gak boleh Gak mau bilang bahwa Jangan ikut grup hamil Sebelum trimester 20 Eh trimester 2 ya Bukan gitu juga Cuma Ada kekhawatiran Proses pembelajaran ini Belum berlangsung cukup Sehingga ibu juga siap Untuk Kecewa Ketika misalnya Tidak ditakdirkan Untuk melanjutkan kehamilan Jadi Dan itu pun pernah Dialami di kelas saya Gitu Ya trimester 1 Ada yang ikut Selepas ikut kelas Kodor Allah Setelah ikut kelas Edukasi Beliau pendarahan Gitu Jadi Ya Alhamdulillahnya Beliau secara mental Juga sudah Cukup Persiapannya cukup matang Jadi bisa handle itu Dengan baik Gitu Itu sih Tahu saya alasannya Begitu Oke Oke Jadi kita lanjut aja Ke pertanyaan kedua ya Siap Halo Elma Halo Elma Ini guru saya juga Oke Ila 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 itu sebenarnya bisa dikatakan Prosedur gentle birth Atau enggak ya Nah ini Kayaknya harus sedikit Nyerempet definisi ya Jadi kalau misalnya Ada nih yang nanya ke saya Mbak Rika Lahirannya gentle birth ya Aduh Aduh kalau aku enggak Gentle birth kemarin Enggak bisa Abisnya Aduh susah deh Suamiku enggak mau Udah gitu Keluarga gini-gini Gitu Jadinya Saya menjawabnya juga bingung Gentle birth enggak ya Karena Menjawab saya Gentle birth atau enggak Itu ibarat Ibarat Kalau ada yang nanya Mbak tadi sedekahnya Mbaknya ikhlas ya Gitu Maksudnya itu tuh Sesuatu hal yang Sangat personal Yang saya sendiri pun Cukup gentle enggak ya Enggak tahu deh Wallahu alam And I don't care juga Gitu Yang penting ketika tahu Konsep gentle birth Cita-cita menuju ke sana Dan Ya Ketika kita sudah Maksimalkan Berdasarkan pengetahuan Buat saya Itulah gentle Dan itulah yang dibawa oleh Definisi itulah Yang dibawa oleh Para suhu-suhu Gentle birth dulu Gitu Jadi kata kuncinya tuh Berdaya Menuju persalinan tuh Nyaman Pro ibu Pro bayi Gitu Sebetulnya kata kuncinya Berkisar di itu Walaupun punya definisi Yang berbeda-beda Cuma Menariknya Kalau sekarang kita ketik Kata gentle birth Di google tuh keluar Metode gentle birth Artis ini melakukan Metode Lima artis yang melakukan Gentle birth Si ini Di rumah Di kolam Si ini Di Di tempat ibu Robin Lim Di Bali Apalah-apalah gitu Tapi semuanya Tipikal gitu Metodanya tuh Ya kayak gitu Yang kayak gitu Sehingga orang punya Persepsi bahwa Oh gentle birth itu Yang di air Oh gentle birth itu Yang Yang apa namanya Di rumah Yang Sama bidan doang Atau bahkan Oh gentle birth itu Yang gak ditemenin bidan Gak ditemenin dokter Sama sekali Jadi Ketika Saya berusaha Mengargu Misalnya di sosmed Nih lagi Mamswar nih Misalnya nih ya Misalnya saya argue nih Bahwa Eh Gentle birth itu Bukan begitu loh Gentle birth itu Begini Agak susah juga Karena Pemahamannya Marketnya ini Udah terlalu kuat nih Marketnya Udah terlalu kuat Pemahamannya Seperti itu Dan Tidak ada Organisasi legal Yang Menyatakan Definisi Gentle birth Jadi ini Gentle birthnya Menurut siapa Jadi Saya pun gak bisa Gak bisa mengandalkan Standar dari siapa-siapa Jadinya agak-agak susah Makanya saya Sebetulnya menghindari Menyebut kata Gentle birth Sebetulnya Dalam Misalnya dalam edukasi Itu menghindari Karena Terlalu banyak Mispersepsi di luar sana Jadi mending gak usah Cuma Untuk judul ini Sekalian diangkat Karena yaudah Yuk kita luruskan Nah Balik lagi ke Ila Gentle Apa enggak Ya balik lagi ke Prinsip yang mudah-mudahan Dipahami ya Dari yang tadi saya katakan Apa itu Gentle Itu adalah Ketika Ibu Memilih Cukup terinformasi Kemudian Berusaha Mencapai persalinan Yang terbaik Menurut dia Berdasarkan informasi Yang masuk Melakukan pilihan Secara sadar Ya Itulah Gentle birth Jadi Kalaupun Beliau Dengan alasan Apapun Ternyata sudah tahu Bahwa Yaudah Aku Ila Dengan penuh Kesadaran Ya Sudah Itu Gentle Buat Dia Nah Tapi Tapi Saya mau Nggak Note juga Ila Itu kan Fungsinya Untuk meredakan Rasa sakit Sekarang Balik lagi Ibunya Sudah cukup Terinformasi Belum Tentang Konsep Rasa sakit Kenapa Allah Menghadirkan Rasa sakit Itu Kan Kontraksi Rahim Ada Saraf Saraf Mengirimkan Singal ke Otak Otak Kemudian Menterjemahkan Itu sebagai Rasa nyeri Kemudian Sekalian Memanggil Oksitosin Turun Bayinya Turun Kasih sensor lagi Ke atas Dan Rasa nyeri Itu Muncul lagi Allah Ngasih Rasa nyerinya Itu Kenapa Itu kan Allah Nggak iseng Ya Masih semuanya Punya Tujuan Rasa sakit Emang Banyak yang Berlebihan Akibat Mindset Kita Karena Kita Nonton Adegan Adegan Sinetron Cakar Cakaran Jadi Orang Persepsinya Lahiran Itu Kayak Gitu Itu Menjadi Mindset Bawah Sadar Yang Menyebabkan Rasa nyeri Yang Tidak Perlu Nah Kalau Rasa nyeri Yang Fisiologis Yang Organik Yang berasal Dari Dalam Tubuh Itu Ada Manfaatnya Loh Selain Yang Tadi Saya Bahas Adalah Rasa Stress Yang Pada level Yang nyaman Pada level Yang cukup Jadi Stress Itu Di Tengah Tengah Dia Kalau Under Stress Tidak Bagus Terlalu Nyaman Mager Kalau Over Stress Juga Tidak Bagus Tapi Rasa Stress Yang Di Tengah Tengah Ini 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 Bermanfaat Untuk Hidup Manusia Untuk Bisa Bertahan Hidup Untuk Bisa Moving Ketempat Yang Aduh Ya Allah Nyeri Apa yang Gue lakukan Cari posisi Yang Lebih Enak Kan Yang Jongkok Sakit Aduh Berdiri Dulu Aduh Berdiri Salah Aduh Jongkok Coba Aduh Salah Juga Tiduran Miring Pokoknya Goyang Terus Dan Goyang Itu Sangat Bermanfaat Untuk Prosesnya Jadi Allah Kasih Itu Sudah Masya Allah Sudah Dengan Benefit Yang Luar Biasa Jadi Kenapa Kita Harus Tolak Kenapa Kita Harus Tolak Dengan Obatan Itu Konsep Nyeri Saya Bukan Bilang Bahwa Ilah Itu Tidak Bagus Tapi Konsep Nyeri Itu Sendiri Perlu Diterima Sebagai Bagian Dari Hidup Kita Dan Saya Mungkin Tidak Mencapai Titik Yang Saya Ceritakan Tadi Dimana Saya Betul-betul Zero Dan Menyerahkan Semua Pada Allah Kalau Tidak ada Nyeri Jadi I Yang Kita Harus Handle Adalah Si Nyeri Yang Gara-gara Mindset Saya Balik lagi Ke cerita Lahiran Yang Pertama Karena Ada Cerita Lucu Tentang Rasa Sakit Itu Jadi Waktu Pertama Aku Menolak Rasa Nyeri Itu Jadinya Ketika Kontraksinya Mulai Kayak Ombak Datang Lagi Waduh Harus Siap Oke Here we go Tahan Lawan Rasa Nyeri Itu Sakit Sakit Terus Tiba-tiba Ini Udah Akhir Banget Udah Kayak Mau Transisi Udah Mau Brojo Ditepok Sama Bidanya Bu Udah Reda Kontraksinya Terus Aku Mulai Iya Udah Reda Saya Sibuk Dengan Rasa Nyeri Itu Sampai Saya Nggak Sadar Bahwa Nyerinya Udah Habis Udah Selesai Kan Itu Lucu Dan Itu Yang Terjadi Jadi Ya Itu Kisah Lucunya Nah Balik lagi Ke Ila Kapan Ila Itu Bermanfaat Saya Tidak Bisa Menyamakan Dan Kita Semua Tidak Bisa Menyamakan Seluruh Proses Tersalinan Ibu Memang Diakui Mungkin Ada Beberapa Ibu Yang Karena Sebab Apapun Yang Mungkin Bisa Dicegah Itu Mengalami Rasa Nyeri Yang Lebih Ketimbang Yang Lain Kalau Masih Belum Mengalami Alhamdulillah Masih Punya Waktu Untuk Mencegah Tapi Kalau Emang Udah Harihan Udah Kadung Nyerinya Emang Udah Ada Ada Ibu Ibu Tertentu Yang Mengalami Level Stress Yang Luar Biasa Yang Sampai Pada Level Sudah Betul Menggerus Jiwa Raganya Yang Mencapai Stress Yang Malah Nantinya Bisa Berakibat Lebih Modorot Daripada Tidak Diatasi Jadinya Pada Titik Itu Bisa Jadi Ila Bermanfaat Bisa Jadi Cuma Agak Terikinya Ila Itu Biasanya Suka Ditanyain Di Awal Kalau Misalnya Ngedadak Bukaan 8 Baru Minta Ila Nanti Ilanya Dateng Baru Dipakai Sebetulnya Efektifitasnya Kerjanya Kan Butuk Waktu Terus Tau Tau Banyak Luar Aja Tapi Kembali Lagi Kejadian Tidak Bisa Semua Kita Samakan Mungkin Ada Adekalanya Timingnya Pas Kondisinya Emang Harus Ya Sudah Itu kan Semua Pilihan Ibu Sekali Lagi Semua Harus Dilakukan Atas Kesadaran Ibu Tanyain Juga Sama Dokter Kalau Memang Mau Pakai Ila Ada Jenis-jenis Nggak Sih Terus Misalnya Ada Efek Sampingnya Nggak Sih Saya Nggak Bisa Jelasin Karena Saya Nggak Tau Karena Bukan Bahwa Kita Mengambil Manfaatnya Dan Kita Mau Beli Sekalian Bersama Risikonya Dan Semua Tindakan Medis Ataupun Tidak Mengambil Tindakan Medis Ada Dua Sisi Itu Semua Ada Benefit Resiko Jadi Kita Harus Tahu Harus Banyak Belajar Untuk Tahu Bisa Nimbang Benefit Resikonya Lebih Yang Kita Mau Ambil Dan Ukurannya Subjektif Dantung Diri Kita Masing-masing Jangan Jangan Melihat Konsultasi Dan Konsultasi Dengan Dokter Banyak Banget Jawabnya Padahal Cuma Sampai Pertanyaan Dua Oke Kita Lanjut Dimana Bisa Menerapkan Kelahiran Dengan Metode Gentle Bug Dimananya Ya Coba Kalau Nyimak Dari Awal Pasti Sudah Tahu Saya Malah Bilang Saya Mau Kasih Saran Hati-hati Sama Provider Yang Punya Label Gentle Birth Karena Ketika Kita Mendatangi Provider Yang Membawa Saya Nggak Bilang Bahwa Mereka Jelek Tapi Kita Sebagai Ibu Harus Berhati-hati Karena Ketika Kita Wah Gentle Birth Wah Yaudah deh Aku Mau ke situ Kan Gentle Kemudian Tanpa Sadar Kita Mengambil Ownership Itu Lagi Kan Kita Tuju Gentle Untuk Mengambil Ownership Dari Pihak Lain Ke Kita Bahwa Kita Adalah Sebagai Subjeknya Bayi kita Sebagai Subjeknya Jadi Kita Punya Pilihan Sadar Terhadap Proses Kita Sendiri Nah Kita Gentle Dari Suka Terus Terus Ketika Ketika Ketemu Dengan Dokternya Ketemu Dengan Bidanya Kita Ah Dokternya Gentle Katanya Di Forum Dia Baik Dia Sudah Menerapkan Prinsip Itu Yaudah Yaudah Terus Dokter Semuanya Percaya Terus Akhirnya Yaudah Dan Itu Semua Ya Hati-hati Aja Ada Yang Karena Itu Tadi Istilah itu Justru Menurut saya Mengambil Porsi Pemberdayaan Diri Ibu Tapi Ya Gimana Ya Ya Sudah Karena Boleh Dicoba Tapi Tetap Jangan lupa Untuk Tetap Kritis Tetap Bertanya Tetap Membuat Terkeren Sendiri Dan Tetap Kembali Ke diri kita Pokoknya Nanyain lagi Ke diri kita Sendiri Oke Lanjut Silent Bird Itu Umum Gak sih Tapi Bener Sering Dilakukan Silent Diam Ya Kalau Di Indonesia Aku Rasa Sih Gak Ada Ya Silent Bird Itu Setahu Saya Adalah Sebuah Ritual Keagamaan Di Indonesia Ada gak Scientology Saya Gak Tahu Gak Tahu Itu Ritual Ritual Kenapa Jadi Setelah Tahu Ada Pertanyaan Ini Memang Terus Saya Sermcing Oh Ternyata Katie Holmes Itu Yang Melakukan Itu Oke Baiklah Sekarang Ditanya Dia Scientology Kan Sama Tom Nah Scientology Itu Kan Sebuah Agama Atau Kepercayaan Gak Tahu Ya Dan Istilah Itu Menempel Dengan Ritual Tersebut Tapi Artinya Yang Dimasuk Dengan Ritual Itu Itu Adalah Seperti Sebuah Kewajiban Dalam Kepercayaan Tersebut Maksudnya Selenberg Di situ Adalah Ketika Menghadapi Ibu Bersalin Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Itu Sebisa Mungkin Gak Boleh Bersuara Bukan Ibunya Ya Ibunya Bebas Tapi Orang-orang Sekitarnya Tidak Boleh Berbicara Sama Sekali Jadi Tidak Ada Teriakan Ayo Bu Ayo Dorong Ayo Atau Mungkin Teriakan Nih Coba Ngalamin Nggak Atau Mungkin Saya yakin Banyak yang Ngalamin Ibu Lahiran Orang-orang Sitra Ngobrol Sendiri Ngobrol Itu Ngobrol Antara mereka Bukan Ngobrol Sama Ibunya Benar-benar Saya Ngalamin Itu Pertanyaan Ngalamin Juga Apa Rasanya Coba Saya Tanya Balik Rasanya Gimana Ya Gitu Yang Cuek Ada Yang Cuek Ada Juga Ada Tapi Gimana 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 Ya Kalau Saya Mereka Ngobrol Setelah Proses Bayi Lahir Jadi Sambil Ada Yang Ngerapit Bayi Ada Yang Gitu Gitunya Tapi Mereka Biar Saya Menikmati Raso Sendiri Cuma Gini loh Proses Persalinan Itu kan Proses Yang Sangat Buat Tenaga Medis Atau Dula Mungkin Ya Saya Dula Menghadapi Itu Berkali-kali Itu Kayak Ya Udah lah Emang Sering Begini Gitu Jadi Itu Sebuah Proses Yang Biasa Buat Orang-orang Yang Sering Menyaksikannya Tapi Buat Ibunya Itu Kan Proses Yang Satu Kali Dua Kali Paling Banyak Berapa Kali Seumur Hidup Gitu Itu Adalah Sebuah Proses Yang Spesial Yang Sakral Dan Gimana sih Kalau kita Menghadapi Proses Spesial Yang Saklar Sakral Itu Pengennya Gimana Gitu Jadi Kan Pengennya Kita Ibaratnya Dikasih Panggung Dikasih Spotlight Bahwa Nih Aku Yang Lagi Lahiran Aku Yang Lahiran Dan Buat Saya Keributan Yang Tidak Relevan Dengan Ibu Yang Lahiran Itu Annoying Banget Dan Ketika Ibu Merasa Annoyed Atau Terganggu Ya Hormonnya Juga Keganggu Juga Atau Pernah Gini Gak Pijet Spa Ada Dua Tempat Spa Yang Satunya Masuk Ruangan Ada Aroma Terapi Kita Masuk Ruangan Yang Tertutup Banget Kemudian Ada Suara Suara Musik Terus Mastasenya Tukang Pijetnya Diem Gak Gak Bersuara Sedikitpun Sepanjang Sesi Itu kan Rasanya Enak Banget Ya Rasanya So Relaxing Aduh Puas Banget Tapi Ada tempat Pijet yang Lain Nih Minjetnya Kadang-kadang Badan Kita Badan Biditutup Buka Buka Kan Kayaknya Apa ya Rasa Dihormatinya Berkurang Rasa Kehormatannya Kita Berkurang Udah gitu Dia Minjetnya Sambil Ngobrol Sama Teman Sebelahnya Udah gitu Gak Disekat Misalnya Eh Loh Kemarin Si Anu Gini Ngomongin Suaminya Ngomongin Pacarnya Rasanya Merasa Pada Titik Tentu Rasanya Direndahkan Padahal Kita Butuh Merasa Dimuliakan Dan Walaupun Scientology Walaupun Scientology Itu adalah Ritual Tapi Konsep-konsepnya Itu juga Gentlebird Bedanya Mungkin Kalau Kita Sekarang Gak Mesti Sampai Diem Banget Gitu Ya Kalau Disitu Kan Emang Diusahakan Supaya Betul-betul Diem Tapi Prinsipnya Memuliakan Ibu Sehingga Kita Tidak Mengganggu Prosesnya Ibu Nah Pada Tahap Persalinan Tertentu Misalnya Pada Fase Laten Fase Laten Bukaan Satu Sampai Tiga Atau Secara teori Umum Walaupun Tidak Berlaku Untuk Semua Orang Tapi Umumnya Bisa Ngobrol Eh Kontraksi Telefon Suamnya Eh Bebek Aku Lagi Kontraksi Eh Kontraksi Lagi Ini Sudah Keempat Kalinya Itu Fase Laten Pada Fase Aktif Ketika Kontraksi Ketika Datang Kontraksi Diajak Ngobrol Sebelahnya Diam Aku Lagi Kontraksi Jadi Kita Betul-betul Butuh Ketenangan Butuh Keheningan Sama Kayak Kucing 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 Mau Lahiran Kelihatan Orang Dia Pasti Pindah Kalau Ketahuan Sama Kita Dia Pasti Pindah Kecuali Kucing Emang Kita Dari Bayi Karena Emang Butuh Ketenangan Dan Itu Sangat Berpengaruh Ke Kelancaran Persalinan Siapa Yang Tidak Mau Persalinannya Lancar Kalau Mau Lancar Mau Enggak Mengusahakan Yang Itu Untuk Ini Bukan Berarti Jadi Marah Kalau Misalnya Dokternya Cerewat Tapi Paling Tidak Ketika Kita Sadar Proses Persalinan Itu Membutuhkan Apa Kita Bisa Memkomunikasikan Itu Ke Suami Ke Ibu Ke Bapak Kemertua Ketenaga Medis Jadi Paling Paling Tidak Kita Sudah Usaha Sebisa Mungkin Untuk Membuat Proses Nanti Menenangkan Buat Kita Ketika Tenang Hormon Endorfin Lancar Oksitosin Lancar Kontraksi Lancar Lahiran Lebih Lancar Juga Insyaallah Gitu Jadi Silent Birth Ya Terjawab ya Silent Birth Aku Tidak Tau Kalau di Indonesia Yang betul-betul Silent Tapi Kalau Konsep Mirip Seperti Itu Saya Rasa Banyak Banyak Variasi Dari seluruh Dunia Ada Cuma Namanya Bukan Silent Birth Itu Kayak Merk Aja Gitu Sekarang Yang kelima Makanan Apa Yang harus Dikonsumsi Dan Harus Dihindari Untuk Bisa Melahirkan Secara Gentle Hubungan Berhubungan Makanan 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 Itu Bagian Dari Proses Pemberdayaan Diri Juga Karena Kalau Kita Ngerunut Masalah Komplikasi Medis Kayak Misalnya Ketuban Pecah Dini Pendarahan Apa Yang Ngeri Ngeri Itu Cukup Banyak Yang Kalau Dirunut Asalnya Dari Nutrisi Misalnya Kontraksinya Lemah Kalau Kontraksi Lemah Otomatis Prosesnya Lama Kenapa Kontraksi Lemah Itu Bisa Jadi Ada Faktor Nutrisi Juga Ketuban Pecah Katanya Ini Bukan Kata Saya Ini Katanya Jadi Semuanya Berawal Dari Gisi Bahkan Dari Pra Kehamilan Oh Iya Saya Mau Cerita Sedikit Saya Pernah Keguguran Dua Kali Dua Kali Kan Itu Termasuk Keguguran Berulang Termasuk Risiko Juga Tapi Ketika Ditanyakan Ketenaga Medis Salah Satu Sebabnya Kenapa Bisa Berulang Karena Bisa Jadi Karena Status Gisi Pada Saat Hamil Itu Tidak Cukup Baik Itu Salah Satu Sebab Jadi Ya Udah Harus Mau Hamil Nggak Hamil Harus Siap Sehat Emang Terus Pada Saat Hamil Sebetulnya Tugasnya Ibu Adalah Be Healthy Makanan Sehatnya Harus Seperti Apa Tidak Ada Yang Spesifik Tapi Ngikutin Aja Diet Ibu Hamil Diet Ibu Hamil Itu Secara General Kalau Mau Versinya Kemenkes Ada Yang Namanya Isi Piringku Boleh Di Browse Isi Piringku Hamil Jadi Disitu Ada Gambar Piring Kemudian Ada Komposisi Komposisi Porsi Sayur Mesti Berapa Gitu Gitu Tapi Itu Namanya Acuan Dari Nasional Itu Generalisasi Kalau Kita Punya Waktu Cukup Untuk Effort Lebih Dalam Lagi Datangi Ahli Gizi Atau Nutritionist Dan Ini Yang Tidak Umum Dilakukan Disini Padahal Penting Loh Gitu Karena Ternyata Ini Juga Saya Baru Dapat Insight Ini Ketika IG Live Dicerita Lahir Sama Ada Namanya Lafami Lafami .id Mungkin Kalau ada Yang Mau Ngecek Instagram Juga Boleh Itu Ada Nutritionist Disitu Dan Waktu Itu Kita Diskusi Dan Saya Dapat Insight Bahwa Semua Penyakit Artinya Tidak Semuanya Harus Obat Atau Bisa Dilakukan Secara Bersamaan Jadi Pendekatan Obat Ya Kalau Perlu Enggak Semuanya Perlu Juga Itu Dokter Yang Paham Ada Juga Pendekatan Dari Segi Nutrisi Jadi Ibu Hamil Misalnya Mengalami Apa Defisiensi Apa Defisiensi Z-Besi Mungkin Kan Tapi Kita Enggak Tahu Apakah Kita Bener-bener Defisiensi Boleh Cek Status Gisi Tapi Enggak Ngecek Ngecek Doang Ya Harus Konsultasi Sama Dokter Plus Kalau Boleh Tanyain Bisa Direfer Enggak Ke Ahli Gisi Untuk Mengatasi Kondisi Kondisi Tentu Yang Sedang Dialami Gitu Dan Ya Kalau Misalnya Kita Bisa Atasi Dengan Gisi Why Not Ya Karena Kalau Malahan Kan Ya Lebih Relatif Minim Efek Samping Juga Kan Oke Lanjut Kepertanyaan Ke Enam Gentle Cessarian Bird Itu Seperti Apa Ya Mungkin Kalau Harus Cesar Gentle Cessarian Adalah Gentle Bird Yang Dilakukan Dengan Cesar Tapi Gini Kalau Misalnya Ini Balik Lagi Ketika Kita Browsing Di Google Itu Belum Tentu Menemukan Hal Yang Benar Jadi Hati Hati Kadang Muncul Gini Video Gentle Cessarian Gentle Cessarian Adalah Harus Begini Prosesnya Ditunjukin Videonya Gini Gentle Cessarian Gitu Prosesnya Itu Saya Paham Bahwa Kenapa Dilakukan Seperti Itu Jadi Biasanya Kalau Video Gentle Cessarian Gini Bayinya Keluarnya Gak Ditarik Kan Umumnya Ditarik Jadi Kepalanya Dizinkan Keluar Dulu Didiemin Aja Kayak Gitu Diemin Nanti Badannya Kan Ngedorong Keluar Sendiri Berlangsung Dengan Begitu Lembut Menyerupai Persalinan Pervaginam Maksudnya Gitu Jadi Diusahakan Menyerupai Jadi Secara Prinsip Sebetulnya Saya Paham Gitu Tapi Kemudian Lagi Kalau Balik Lagi Prinsip Gentle Bird Konsep Gentle Bird Itu Tidak Melulu Mengenai Cara Gitu Itu Adalah Sebuah Filosofi Jadi Silahkan Aja Itu Semua Masalah Cara Didiskusikan Dan Dikonsultasikan Ke Dokternya Oh iya Mumpung Ingat Jadi Gentle Bird Ini Gentle Bird Ini Alhamdulillah Kan tadi Saya bilang Agak Susah Ngomongin Gentle Bird Ini Kenapa Karena Persepsi Orang Begitu Liar Begitu Liar Mencapur Adukan Dengan Metoda Tapi Alhamdulillah Tahun 2018 WHO Mengeluarkan Sebuah Pendekatan Untuk Ibu Bersalin Namanya Positive Birth Experience Jadi Ada Definisinya Sekarang Oleh WHO Kan Lebih Enak Ngomongnya Dan Ternyata Setelah Dipelajari Poin-poinnya Eh Ini Gentle Birth Bedanya Ini Ada WHO Yang Menauin Jadi Kita Ngomongnya Enak Juga Ini Definisinya Positive Birth Experience Nah Ini Aku Baca Aja Karena Poinnya Panjang Jadi Poin Dari Positive Birth Experience Yang Diungkapkan Oleh WHO Itu Adalah Persalinan Yang Menghormati Ibu Respectful Labor And Childbirth Care Jadi Penanganan Keanaknya Juga Respectful Itu Gentleman Banget Ya Iya Itu Itu Ada Gentleman Banget Betul Kemudian Emotional Support From A Companion Of Choice Jadi Ibu Berhak Untuk Minta Ditemani Orang Yang Menurut Dia Nyaman Kemudian Effective Communication By Staff Jadi Pihak Tenaga Medis Tuh Juga Enggak Ujuk Mau Ngasih Misalnya Mau Ngapa Ngapain Gak Ngomong Sama Ibunya Itu Juga Bagian Dari Disrespect Sebetulnya Ini adalah Apapun Yang Mau Dikerjakan Di Intervensi Ke Ibu Misalnya Itu Harus Dilakukan Dikomunikasikan Dengan Baik Sehingga Ibu Juga Merasa Memuliakan Ibu Kemudian Pain Relief Strategy Ibu Juga Boleh Memilih Berhak Memilih Pilihan Meredakan Rasa Nyerinya Baik Itu Dengan Cara Kemudian Berhak Untuk Bisa Makan Dan Minum Berhak Untuk Bergerak Bebas Dan Menentukan Posisi Persalinannya Dan Perawatan Yang Berkelanjutan Itu Contohnya Ada lagi Point Itu Pendekatan Ini Lebih Kearah Ditujukan Untuk Fasilitas Medis Karena Hubungannya Efektif Communication By Staff Itu Ibunya Gak Bisa Ngapa Ngapain Ini Pendekatan Yang Disarankan Kepada Tenaga Medis Nah Saya Rasa Bedanya Disitu Kalau Positive Birth Experience Ini Lebih Ditujukan Untuk Tenaga Medis Tapi Dengan Kita Membaca Ini Kita Bisa Kebayang Apa sih Yang perlu Kita Diskusikan Ke Tenaga Medis Apa sih Hal-hal Yang Betul-betul Penting Buat Kita Dari Poin-poin Ini Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Enggak Ini Enggak Apa-apa Misalnya Terserah Aja Tapi Jadi Insight Buat Kita Untuk Oh Ini Kayaknya Aku Perlu Bisa Kayak Gini Obrolin Ketenaga Medis Diskusikan Bareng Karena Pendekatan Yang namanya Dari Organisasi Umum Organisasi WHO Atau Mana Itu Sifatnya Semuanya General Kondisi Kondisi Khususus Tetap Aja Perlu Penanganan Khususus Gak Boleh Mobility Of Birth Position Aduh Mau Posisi Ini Padahal Kondisi Ibu Tidak Memungkinkan Karena Kondisi Tertentu Kan Ya Gak Mungkin Juga Jadi Semuanya Harus Didiskusikan Lagi Kedokter Karena Memang Yang Mengeluarkan WHO Jadi Memang Jadi Sepantar Juknis Ke Staffnya Justru Ke Tenaga Medis Gitu Kan Memang Yang Mengeluarkan WHO Oke Mungkin Kalau Dari Gimana Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Karena Kita Waktu Kita Tinggal 11 Menit Lagi Tak Terasa Ya Sebelum Ini Baru 6 Pertanyaan Sepertinya Kalau Misalnya Mau Ada Pertanyaan Lagi Boleh Kalau Enggak Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Boleh Oh Masih Ada Oke Gimana Gimana Ini Sebenarnya Agak Ada 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 Hubungan Sama Yang Tadi Jadi Saya Skip Aja Dulu Tentang Gentle Cesarean Tadi Lalu Ini Jadi Persiapan Yang Harus Dilakukan Sebelum Melakukan Gentlebird Mungkin Sebelum Memutuskan Gentlebird Kalau Sudah Tahu Paparan Yang Mbak Rika Ini Ini Pertanyaannya Sebelum Ada Paparan Seperti Ini Apa Yang Harus Dilakukan Iya Sebelum Memutuskan Ini Ini Saya Kasih Langkah-langkah Versi Saya Karena Kalau Misalnya Tadi Dengar Pemaparan Sebelumnya Sebetulnya Proses Itu Akan Sangat-sangat Dikembalikan Kepada Ayah Dan Ibu Lagi Tapi Yang Saya Saranin Menjalani Kehamilan Dan Persalinan Yang Nyaman Berkesadaran Itu Buat Orang-orang Tertentu Perlu Proses Karena Bisa Jadi Setiap Ibu Punya Background Yang Berbeda Dalam Artian Mungkin Keluarganya Ada Yang Suportif Ada Yang Enggak Mungkin Ada Yang Punya Masa Lalu Yang Penuh Trauma Dan Trauma Di Masa Lalunya Itu Bisa Bermanifestasi Menjadi Kesulitan Pada Saat Persalinan Hal-hal Yang Seperti Itu Harus Di Adres Dulu Jadi Mulai Dari Mana Ini Mula Dari Mana Juga Banyak Banget Emang Harus PR-nya Ibu Hamil Itu Proses Menuju Gentle Bird Itu Belajarnya Itu Ibarat Kita Belajar Menjadi Manusia Yang Baik Untuk Lahirannya Bisa Lancar Bisa Membahagiakan Bisa Nyaman Itu Proses Yang Tudulis Beneran Ini kok Nggak Habis-habis Jadi Sampai Sekarang Pun Kalau Misalnya Kita Baca Buku Tentang Natural Bird Gentle Atau Mind Whatever Selalu Ada Hal Yang Kayaknya Aku Bisa Benerin Ini Kalau Misalnya Hamil Lagi Selalu Ada Hal Yang Bisa Diperbaiki Tapi Apakah Yang Kemarin Nggak Gentle Ya Nggak Tahu Dan Wallahualam Tapi Yang Pasti Proses Saya Yang kedua Itu Adalah Proses Hasil Pembelajaran Saya Waktu Itu Sesuai Dengan Ilmu Yang Saya Dapatkan Waktu Itu Jadi Nggak Ada Yang Perlu Saya Sesalakan Termasuk Yang Pertama Yang Traumatis Karena Saya Punya Dorongan Untuk Belajar Ya Akibat Itu Dan Allah Ngasih Pelajaran Di Situ Jadi Sudah Diterima Aja Nah Tahapannya Tahapan Teknisnya Mungkin Kalau ada Yang Nawarin Kelas Kehamilan Yang Agak Komprehensif Itu Diikutin Aja Kalau Saya Dulu Ngikutin Segala Macem Kelas Pendek Aku Ikutin Semuanya Jadi Kalau Ada Kesempatannya Yang Ada Yang Ada Yang Ada Moderatornya Artinya Yang Bisa Mengarahkan Diskusi Maksud Saya Jangan Sampai Disitu Jadi Ajang Rumpi Ngomongin Betapa Sulitnya Persalinan Mereka Sebelumnya Yang Ngomongin Aku dulu Pendarahan Ini Aku dulu Keguguran Ini Aku dulu Ketuban Pecah Dini Dan Semua Itu Proses yang Penting Ketika Kita Bertemu Dengan Sesama Kemudian Ketika Masalah Kita Ternyata Orang Lain Alami Ini Alami Ini Alami Itu Sebetulnya Proses Yang penting Untuk Normalisasi Kita Merasa We are Together In this Hidup Yang Susah Ini Dalam Hidup Yang Susah Ini Kita Bersama Itu Proses Yang Penting Untuk Menerima Untuk Normalisasi Tapi Masalahnya Kalau Ini Nggak Digawangi Kita Bisa Stay Stuck Disitu Ibaratnya Orangnya Suka Gossip Ketemu Yang Suka Gossip Gossip Jadi Nggak Ada Perkembangan Jadi Merasa Nyaman Dengan Kesulitan Yang Kita Alami Aku Orang Yang Paling Menderita Terus Ketemu Dengan Sesama Orang Yang Menderita Lainya Kita Menderita Bersama Gitu Ada Yang Menggawangi Itu Kemudian Ya Udah Seperti Gini Seperti Menerima Tapi Tidak Membuat Mereka Tidak Membuat Kita Berkembang Stuck Aja Disitu Padahal Kita Sebagai Manusia Malingnya Bertumbu Bertumbu Terus Jadi Gabung Ke Komunitas Tapi Yang Ada Yang Menggawangi Diskusinya Supaya Nggak Liar Kemudian Hati-hati Dengan Omongan Orang-orang Yang Tidak Paham Hempaskan Aja Seperti Eh Kok Belum Lahir Udah 40 Minggu Kemarin Banyak Gedean Terus Dia Akhirnya Disesar Blah Nah Yang Kaya Gitu Itu Adalah Itu Tidak Data Yang Tidak Reliable Nggak Bisa Dipercaya Karena Cuma Satu Orang Kita Nggak Denger Jutaan Orang Lainnya Kan Biasanya Yang Happy Happy Ini Malah Mungkin Tidak Agak Malu Untuk Sharing Sekarang Kenapa Yang Sharing Happy Happy Malah Suka Dianggap Ini Sekarang Kadang Bukan Cerita Yang Happy Terus Jadi Yang Ngumpul Di Media Sosial Dan Segala Macam Yang Menderita Menderita Aja Kan Kemudian Apa Namanya Ya Itu Banyak Baca Baca Dari Sumber Yang Terpercaya Internet Nggak Apa Asalkan Kita Yang Dibaca Sumber Yang Trusted Mungkin KWHO Organisasi Objen Yang Di Amerika Yang Di Inggris Jadi Jangan Sembarang Googling Googling Emang liar Juga Jadi Nggak Apa Lihat Internet Mungkin Lihat Artikel Artikel Kalau Baca Penelitian Kan Mungkin Terlalu Rumit Paling Tidak Baca Artikel Yang Sudah Di Sudah Disunting Sama Ahli Iya Belajar Terus Self-healing Self-healing Nggak Melulu Harus Ada Tekniknya Ikut Kelas Itu Bentuk Self-healing Ikut Kelas Eksersis Yoga Dan Segala Macam Itu Bentuk Bentuk Healing Dan Jangan Lupa Juga Oh iya Rukiah Rukiah Itu Dalam Arti Rukiah Yang Standar Maksudnya Bukan Rukiah Karena Kita Takut Kita Nggak Tau Tapi Rukiah Itu Proses Kita Berdoa Memohon Perlindungan Memohon Keselamatan Memohon Petunjuk Doa Yang ada Di Doa Pagi Seri Powerful Banget Coba Dibaca Artinya Powerful Banget Dibaca Kemudian Rukiah Yang Spesifik Juga Lakukan Karena Lagi-lagi Yang Melindungi Kita Yang Mengizinkan Semuanya Terjadikan Allah Dan Salah Satu Cara Untuk Kita Memohon Itu Ke Allah Dengan Cara Doa Dan Rukiah Itu Isinya Doa Jadi Itu Dilakuin Juga 4 menit Menuju Habis Ada pertanyaan Baru Mungkin Sedikit Aja Kalau Aman Gimana Menurut Barikah Amani Itu Saya Gak Tau Itu Apa Amani Itu Salah Satu Metode Metode Pengajaran Metode Kelas Metode Kelas Yang Terdiri Dari Kurikulum Kurikulum Edukasi Jadi Ada 10 Kali Pertemuan Yang Kalau Di Indonesia Suka Di Peptin Di 5 Isinya Kurang Visible Isinya Edukasi Dan Itu Cukup Lengkap Saya Juga Salah Satu Certified Amani Ber Di Indonesia Cuma Emang Agak Sulit Sekarang Pertemuan Kelas Offline Dan Amani Berfiang Pusat Mengadakan Kelas Online Tapi Bahasa Inggris Dan Itu Cukup Komprehensif Membahasnya Dari A Sampai Z Alhamdulillah Saya Baru Tau Amani Yang Punya Kurikulum Yang Lengkap Dari Sengi Fisik Ngomongin GZ Ngomongin Intervensi Medis Versi Awam Jadi Dengan Kita Tau Itu Semua Jadi Lebih Holistik Pemahamannya Untuk Memutuskan Jadi Amani Itu Metode Kurikulum Gitu Jadi Part Of Gentle Birth Itu Segeri Dengan Itu Merk Amani Itu Merk Jadi Bukan Part Ya Bisa Jadi Cara Untuk Menuju Gentle Birth Bisa Jadi Dan Banyak Cara Yang Tidak Hanya Amani Gitu Sekolah Kamu Sekolah Dimana Gitu Beber Mau sekolah Dimana Gitu Ya Gimana Kalau tinggal 4 menit Ditutup sama Mbak Tika Sekarang tinggal 2 menit Sepertinya Makasih banget ya Buat Gemas Entertainment Udah Udah Ngajakin Ngobrol Ya Ini Beberapa Pukal Ada Disini Ada Teh Inge Ada Mbak Enok Mbak Fitri Halo Semuanya Makasih Banyak ya Pengampu Gemas Ada Uni Ada Mbak Tika Juga Makasih Terima kasih Kami Kami yang Terima kasih Sama Mbak Rika Mau menyempatkan Waktu Terus Ngobrol Ngobrol Tentang Gentleberg Saya tahu Aku Mbak Rika Lahiran Gentleberg Wah itu Masih mengawang-awang Dan gak ngerti Sekarang baru Bener-bener Jelas Duduk Permasalahannya Setelah Raraan 8 tahun Jadi gak usah Disimpulkan ya Sudah tersirat ya Kesimpulan Mengapanya ya Ya Mengapa Karena Karena Harus yang nyaman Pokoknya Nyaman untuk Nanti kalau ada yang bingung Silahkan ditonton Ditonton aja Nanti rekamannya Kalau ada yang masih Bingung kesimpulannya Iya Betul Anda Oke Ini Hanifal Seperti banyak Teman-teman Barika juga ya Oh iya Iya betul Halo semuanya Iya Dan Cerita lahir itu Tentang apa Barika Tentang Cerita lahir itu juga Merak Merak juga Maksudnya Provider Provider Non-medic Yang Menyediakan kelas Edukasi juga Exercise juga Ntar lagi ada kelas Hipnoberting Tanggal 23 Agustus Ya yang semacam itulah Kadang-kadang ada kelas Dadakan juga kelas Untuk Parenting lah Untuk pengasuhan Gitu Ya sama Provider juga Kayak gemas Edutainment juga Cuma mungkin bidangnya Agak fokusnya ke Ibu hamilnya Pengasuhannya agak-agak Nyerempet-nyerempet Sedikit Gitu Oke Terima kasih Baiklah Kalau gitu Saya akhiri saja Malam hari ini Bincang-bincang Sartai kita Mungkin untuk Kalau ada Kurang lebihnya Kami minta maaf Sekali Dan Stay tune Untuk acara-acara Gemas Edutainment berikutnya Terima kasih Merika Dan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Oh ada yang berjoin juga Makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih